Pendekar 1 jurus jilid 3. Entah berapa lama sudah lewat, mungkin hanya sebenar, namun ia merasa waktu berlalu dengan sangat lambat seakan dua sudah setahun lamanya, telinganya yang menempel di permukaan tanah mendadak mendengar sedikit suara seketika bulu Roma pada berdiri tanpa terasa tenggorokannya mengeluarkan suara rintihan. Pandangannya terasa kabur, sepasang sepatu kain yang besar tahu dua sudah berada di depannya, ia tak dapat bergerak, karenanya tak dapat melihat badan bagian atas orang itu. Menyusul orang itu menggeser kakinya dan mendepak dua kali di pinggang Yahweh Giyok merasa kesakitan namun tubuhnya terasa kaku dan tak mampu berkutik. Agaknya orang itu jadi kaget, ia bergumam sendiri, oh kiranya tutukan khas miliknya dia angkat tubuh Yahweh Giyok dengan cepat dia menepuk belasan kali di punggung anak muda itu. Ruas tulang sekujur badan Yahweh Giyok serasa lepas semua, tiba-dua ia tumpah segumpal riak kental meski badannya masih terasa sakit tapi sekarang dapat bergerak leluasa. Pelahan dia merangkak bangun, dilihatnya orang itu adalah seorang laki dua berjubah warna perak, air mukanya seakan dua memandang rendah padanya, ia berjenggot pendek mukanya tampan tapi angkuh dalam pandangan Hwi Giyok. Orang ini mirip malaikat teringat dirinya yang tak bisa apa dua timbul perasaan mindernya, ia merasa dirinya terlalu kecil, terlampau bodoh dan tidak sebanding dengan orang. Sementara Fajar sudah tiba, remang dua Hwi Giyok dapat melihat air muka orang dan orang ini pun dapat melihat air muka Hwi Giyok ia berkerut kening tampaknya merasa jijik. Tak terperihkan sedih Hwi Giyok kepalanya tertunduk rendah ia merasa suasana begitu tenang suara apapun tak terdengar olehnya, bumi raya ini seolah dua tertidur nyenyak. Tiba dua ia merasa orang itu mendepatnya lagi ia menengadah dilihatnya orang itu menggerakkan bibirnya seperti lagi mengucapkan sesuatu kepadanya, tapi ia tak mendengar apa dua timbul rasa ngerinya dia ingin berteriak sekerasnya, namun yang keluar hanya suara ahih belaka. Saking cemasnya ia menjambak rambut sendiri seketika perasaannya seperti tertindih oleh belasan batu bernapas saja sukar. Orang itu mengamati Hwi Giyok, tiada rasa kasihan sedikit pun pada sinar matanya, dunia ini seolah dua tiada sesuatu persoalan yang berharga untuk dikasihani olehnya, ia hanya memandang dengan sinis. Dijambaknya rambut Hwi Giyok dan diamati pula sekejap, mendadak dilepaskan pula lalu gumamnya lirih, bangsat itu sungguh terlampau keji, kemudian ia memandang Hwi Giyok dan menambahkan lagi, salahmu sendiri tak becus tanpa bicara lagi ia terus melayang pergi. Cepat sekali gerakan tubuh orang itu, seakan dua lebih cepat dari pandangan orang, baru Hwi Giyok tahu dua jejaknya sudah lenyap tak berbekas. Air mati jatuh membasahi wajah Hwi Giyok ya tahu bukan saja telinganya sendiri jadi tuli, bahkan juga bisu. Meski tidak terdengar olehnya apa yang dikatakan laki dua tadi, tapi dari wajahnya yang sinis dapat dirasakan olehnya betapa orang menghinanya. Watak Hwi Giyok cukup angkuh sekarang dihina di sana sini, ketika bertemu dengan lengwat siancu baru saja timbul harapannya akan belajar lebih mahir, tahu dua terjadi hal seperti ini hingga punah pula harapannya malah dirinya berubah menjadi seorang yang cacat dan tuli. Sampai sekian lama ia pegang leher sendiri dengan perasaan sedih, mungkin dia ingin mati saja daripada hidup menanggung derita. Dunia ini dan nasib sungguh terlalu kejam kepadanya, sebagai seorang yang penuh pengharapan, sepantasnya ia mirip Seng Surya di tengah hari yang cemerlang, akan tetapi nasib telah berbicara lain. Ia ditakdirkan menderita, bagaikan langit yang mendung, bagaikan malam yang gelap diselingi hujan badai. Fajar telah menyingsing Seng Surya memancarkan sinarnya keempat penjuru dan menyoroti ruangan kamar itu hingga terang-benderang. Cahaya Seng Surya yang menyoroti debu di ruangan itu menciptakan selakur tiang debu warna kelabu, huwi giyok termangu dua merenungi nasibnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hanya di tempat yang bersih baru terlihat debu? Tapi ia segera menemukan jawabannya bagi dirinya sendiri, ya sinarlah yang menerangi debu dua itu hingga terlihat jelas, di tempat yang tak ada sinar juga ada debu, cuma saja tidak kelihatan, tertunduk kepalanya ia merasa hatinya makin hampa pikirnya lebih jauh. Betapa tidak adil dunia ini, mengapa cahaya di dunia tak dapat menerangi semua debu dan kota orang yang ada di bumi ini? Mengapa ada pula debu keteran yang dibiarkan sembunyi di balik kegelapan? Tiba dua pintu diketuk orang menyusul terdengar suara pelayan di luar, cuontamu, hari sudah terang, bangunlah bila mau melanjutkan perjalanan suara pelayan itu cukup keras dan lantang akan. Tetapi Hwi Giok tidak mendengar apa dua waktu itu cahaya seng surya yang memancar masuk lewat jendela semakin cemerlang, tapi hatinya justru kebalikan daripada suasana di luar. Hari sudah terang, aku harus pergi. Tapi kemana aku harus pergi demikian pikirnya. Meskipun dia menahan perasaannya sedapatnya, tak urung meleleh juga air matanya. Seorang laki dua sejati lebih baik mengucurkan darah daripada mengucurkan air mata, aku tak boleh menangis, sambil menggertak gigi ia bangkit berdiri dan memeriksa sekeliling ruangan itu. Dilihatnya buntalan kecil milik Lengguat Sianju itu masih berada di atas meja, ia menjadi sangsi dan berpikir, buntalan ini bukan milikku. Bolehkah aku bawa pergi bimbang? Tapi ia teringat olehnya setelah menginap di hotel ini kan harus membayar sewa kamar. Maka ia lantas menghampiri meja dan membuka buntalan itu, dilihatnya isi buntalan itu ada sepotong emas dan beberapa kepingan uang perak. Dia ambilnya sedikit uang perak itu, kemudian dibungkusnya kembali buntalan itu, setelah membetulkan bajunya ia keluar dari kamar itu, karena terjadinya pertarungan sengit semalam mau tak mau pelayan memandang lain terhadap Hui Diok. Karena itu meski heran bahwa kemarin ada dua orang yang masuk ke dalam kamar, tapi hari ini hanya seorang yang keluar. Pula kemarin Hui Diok berdandan sebagai perempuan pagi ini telah berubah menjadi laki dua ceplah yang tak berani bertanya ia malah memperingatkan dirinya sendiri. Awas jangan mencampuri urusan orang siapa tahu dia ini seorang perompak samudera. Kalau mencampuri urusannya, bisa jadi sekali bacok akan mengirim kau pulang ke rumah nenek. Maka dengan hormat dia menghampiri tamunya Hui Diok memberinya beberapa keping uang perak kepadanya sambil memberi tanda maksudnya ingin berkata, sisanya tak perlu kembali ambil saja pelayan itu mencoba menghitung kepingan uang tersebut, tapi bukannya ada kelebihan sebaliknya malah kurang sedikit, akan tetapi ia tak berani bicara. Dituntunya kuda milik Ai Ye Ching itu kehadapan Hui Diok sambil tersenyum yang dibuat dua katanya selamat jalan walaupun ramah di luar, pelayan itu menyumpah di dalam hati, monyet bayar saja yang kurang lagaknya cukong gede, hektometer. Melihat tampangmu ini, delapan bagian pasti bencong, sudah tentu Hui Diok tidak tahu dikutuki maklum apa yang diucapkan pelayan itu pun Hui Diok tak dengar apalagi yang dipikirkan orang. Setelah memegang les kuda itu, dengan girang pikirnya, ah dengan kuda ini, dapatlah ku pergi kemana dua saja ku inginkan. Dan sudah tentu sedikit rasa gembira ini masih selisih jauh bila dibandingkan dengan kesedihannya. Sambil menuntun kudanya, pemuda sebat tangkar yang kini telah menjadi tuna rungu dan tuna wicara itu berjalan sambil melamun, merenungkan tempat yang akan ditujunya. Tiba dua ia tersentak kaget ada dua orang berjubah panjang dan membawa gada sedang menghampirinya salah seorang di antaranya yang memakai koyo di kedua belah belipis, begitu mendekat terus mendorong anak muda itu dan menegur, hei dari mana kau curi kuda ini Hui Diok tertegun, ia tidak mendengar dan tidak tahu pula apa yang terjadi. Hayo ikut kami kantor kembali laki dua itu membentak sambil mengayunkan gadanya. Orang dua yang berlalu lalang di tempat itu sama membatin di dalam hati agaknya opas ini berhasil menangkap pencuri kuda padahal kedua orang laki dua itu memang petugas keamanan, akan tetapi tuduhan mereka itu sama sekali tak berdasar, yang benar semalam mereka habis bergadang dan kalah menpeiku gaji sebulan ludas di meja judi, maka pagi ini mereka berkeliaran mencari mangsa yang sekiranya dapat diperas. Kebetulan dijumpainya Hui Diok yang kelihatan mencurigakan, mereka bertambah bangga lagi ketika anak muda itu tidak menjawab atau memberi reaksi apa dua segera mereka menghardik lagi, orang ini pasti maling kesiangan, coba lihatlah pakaiannya jelek dan dekil tapi kudanya adalah seekor kuda jempolan, kalau bukan hasil curian dari mana ia memperoleh kuda ini. Tanpa banyak bicara lagi orang itu merampas kuda itu dengan kaget Hui Diok berusaha mempertahankannya, ia ingin berbicara, namun tak sepotong kata pun tercetus. Plak opas itu menempelengnya sekali, lalu memaki lagi, anak jadah, masa kau berani menyangkal? Menyusul ia menggampar lagi. Gusar dan dongkol Hui Diok ia melompat ke depan dan menjotos. Bajingan kau berani melawan teriak opas itu makin berang. Ia pura dua menghantam, kaki lantas mendepak kontan Hui Diok terjatuh ke atas tanah, opas itu memburu maju dan menyepatnya lagi beberapa kali dengan gemas. Kasihan Hui Diok, sudah sekian tahun belajar silap pada Liong Heng Peci yang tambeng akan tetapi sekarang ia dihajar dengan mudah oleh seorang opas tanpa bisa melawan. Menghajar maling memang pekerjaan rutin bagi petugas itu, yang satu menyepat sambil mencaci maki yang lain picinkan matu dan pura melerai sambil berkata lotio, Sudahlah, tak perlu digebuki lagi, cukup kita bawa barang curiannya, coba lihat pencoleng patut kita kasihani, kita bebaskan saja opas yang memakai koyo padat pelipisnya ini melirik sekejap ke arah kuda bagus itu, setelah memperkirakan uang kekalahannya semalam sudah kembali, bahkan masih ada kelebihannya, rasa penasarannya segera lenyap sebagian besar. Ia meludah ke wajah Hwigiok sambil menuntun kuda itu ia siap dua berlalu. Tiba dua laki kurus kawannya berkata lagi lotio coba lihat maling ini membawa sebuah buntalan siapa tahu kalau barang curian juga. Coba kita periksa isinya buntalan kecil yang dipertahankan Hwigiok mati dua an akhirnya dirampas juga oleh opas itu, dengan metu yang bersinar terang dan muka yang berseri mereka ambil semua uang perak yang ada di dalam buntalan itu dibuang di tanah dan kedua orang itu berlalu. Hwigiok meronta bangun, rasa sakit badan sama sekali tak dipikir oleh pemuda itu tapi rasa penasaran karena dihina dan dianiaya semua inilah yang membuat hatinya hampir saja meledak. Dengan bungkam ia menengadah, memandangi langit dan mengeluh, mengapa orang dua itu menganiaya diriku? Menghina aku? Beginikah nasibku? Apakah hidupku ini hanya untuk dihina dan dipermainkan orang lain? Ia sangat benci kepada kedua petugas yang telah merampas kudanya. Ia pun membenci orang yang berada di sekitar jalanan. Mereka melihat perbuatan sewenang dua tapi tiada seorang pun berani membuat keadilan. Tapi hanya marah dan benci saja takkan mendatangkan manfaat apa dua dengan sempoyongan ia pungut kembali buntalan tadi. Ia berharap dapat menemukan sekeping uang perak untuk membeli penganan dan menangsal perutnya yang lapar. Akan tetapi kembali ia kecewa tak sekeping uang pun yang tersisa yang masih ada cuma dua jilid kitab yang tipis. Sampul kitab itu terbuat dari kertas berwarna hitam, Tiada tulisan di atas sampul, sekarang ia pun tiada minat untuk membaca kitab. Entah berapa jauh dia berjalan, perutnya terasa semakin lapar dan hampir dua tak tahan. Meski demikian, ia tak sudi mengemis, merengek dua minta belas kasihan orang lain. Pekerjaan ini tak sudi dilakukannya. Ia berhenti di tengah jalan, mukanya sayu dan mengenaskan seorang laki dua gemuk penjual sopia berlima hati, diambilnya dua potong kue itu dan diberikan padanya dengan senyum dikulum. Hui Giok sangat terharu dan terima kasih atas kebaikan orang itu. Ia merasa tenggorokannya seakan dua tersumbat, selama hidup belum pernah ia menerima pemberian yang begitu berharga, wajah si gemuk diamatinya dengan seksama dan diukir di dalam hatinya mukamu bulat, sebuah tahi lalat besar di daun pelingah kiri selama hidup takanku lupakan dirimu, suatu ketika pasti akanku balas budi kebaikanmu ini. Waktu itu si gemuk sedang melayani pembelinya, membungkus sopia dengan secari kertas kemal, sambil makan si opia tadi hati Hui Giok tergerak satu ingatan melintas dalam benaknya dua jilid kitab tua yang berada di dalam buntalan itu segera dikeluarkannya dan diserahkan kepada si gemuk maksudnya hendak berkata aku telah makan kuamu, sekarang ku bayar dengan dua jilid kitab ini dan dapat kau gunakan untuk membungkus daganganmu nyata anak muda ini tak suka menerima kebaikan orang dengan bercuma. Laki gemuk itu membalik halaman kedua jilid kitab itu, lalu diserahkan kembali kepada Hui Giok, tangannya digoyangkan beberapa kali maksudnya, tidak, aku tak mau membaca kembali ia mengambil satu biji si opia dan diangsurkan kepada anak muda itu. Hui Giok menerima kembali kitabnya dan berlari pergi, ia sangka si gemuk mengira dia ingin makan si opia lagi, dia merasa sedih dan penasaran merasa tersinggung, sambil berlari matanya kembali basah, air matah berlinang-linang. Tidak ada kejadian yang lebih menyedihkan di dunia ini daripada seorang yang berwata angkuh tapi justru dihina dan diremahkan orang lain tapi ia tak dapat melawan, bahkan tak dapat menjelaskan penderitaan yang dialaminya. Hui Giok ibaratnya sebut tir berlian yang belum diasah, belum memancarkan sinarnya yang mengkilat, tapi tercampur baur dengan batu kerikil di jalanan, terinjak dua oleh kaki manusia yang lewat dan tak seorang pun yang memperhatikan nilainya yang tinggi. Tapi apakah nasib berlian itu? Akan terus suram. Tetap terinjak oleh kaki manusia dan tiada kesempatan baginya untuk memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang. Malam itu, di depan pintu rumah penginapan telah bertambah dengan seorang kacung pencuci kuda, cuciannya jauh lebih bersih daripada rekannya tapi upah yang diterimanya paling sedikit daripada yang lainnya, itu pun berkat Lotoa yang memimpin gerombolan dikocot di depan rumah penginapan merasa kasihan kepadanya, maka diberikannya pekerjaan mencuci kuda milik tamu yang kelihatan pelit dan takkan banyak memberi imbalan. Dan orang itu tak perlu dijelaskan lagi Ialah Wigiyo ia merasa mencari sesuap nasi dengan tenaga sendiri, bukan pekerjaan yang memalukan maka diputuskannya untuk menyambung hidupnya dengan melakukan pekerjaan kasar itu. Bila malam tiba, ia pun tidur di bawah umper rumah, dengan kedua jilid kitab kemal itu sebagai bantal sebab hanya benda itulah miliknya, hanya benda itu pula yang tak dirampas. Terkadang di tengah malam dingin ia terjaga dari tidurnya seringkali ia bangun dan berlatih ilmu pukulan tai angkun untuk menghangatkan badannya, sekalipun ia tahu ilmu pukulan itu sama sekali tak berguna, tapi setiap kali dia selalu menghibur diri sendiri, musim panas sudah hampir tiba, tapi sebelum musim panas tiba, di kota ini telah kedatangan seorang kakek pemain akrobat ia membawa seekor kuda tua yang kurus serta seorang nona kecil berusia 17-18 tahun. Mereka main akrobat di sebuah tanah lapang tepat di depan rumah penginapan, seng kakek memukul tambur, si nona bermain golok terbelalak huwi giyok menyaksikan permainannya yang indah itu, selesai bermain aneka macam akrobat, si kakek dengan suara yang serak mengucapkan beberapa kata, tapi meskipun banyak yang menonton sedikit sekali yang memberi uang. Kakek itu kelihatan kecewa, sambil membungkukan badan dan terbatuk dua ia membereskan alatnya, nona itu membantu sambil menghela nafas panjang. Hari mulai gelap sambil menuntun kuda kurus itu mereka menuju ke rumah penginapan pelayan menerima mereka dengan acuh-ta'acuh. Huwi giyok mendekati si kakek memberi tanda sebagai ingin membantu membersihkan bulu kuda tapi kakek itu menggeleng kepala huwi giyok lantas menulis di atas tanah tak usah bayar kakek itu tertawa dan menyerahkan kuda tersebut kepadanya ketika huwi giyok berpaling melihat si nona sedang memandangnya dengan matanya yang besar dan senyum di kulung. Indah benar matanya. Diam dua huwi giyok membatin, tapi dengan cepat ia menyetup semua pikirannya dalam keadaan begini bahkan ia pun tak berani membayangkan tambun kilagi sebab setiap kali terbayang akan nona itu hatinya lantas pedih. Kembali malam itu ia tidur dengan dua jilid kita perongsokan itu sebagai bantal seperti juga hari dua yang lewat. Ketika tengah malam ia terjaga oleh hembusan angin yang dingin dan waktu ia berlatih tai angku untuk menghangatkan badan kecuali bintang yang berkelip di angkasa ada pula-pula sepasang metu yang jeli sedang mengawasinya di atak lain si kakek penjual akrobat tadi. Pelahan kakek itu keluar rumah penginapan lalu dengan kapur ditulisnya beberapa huruf di atas tanah kau pernah belajar silat. Hui giyok mengangguk, kakek itu berpikir sejenak lalu tulisnya lagi bersediakah kau ikut kami berkelana di dunia persilatan meskipun kadangkala harus menahan lapar tapi itu lebih enakan daripada kerja mencuci koda di sini. Sebagai orang muda, sepantasnya kau ikut berkelana untuk menambah pengalaman Hui giyok kegirangan dia mengangguk tiada hentinya si kakek yang wajahnya telah berkeriput pun tampak senang bagaimanapun juga ia memang sudah tua kulit badannya yang berwarna kecoklatan kelihatan kendur adalah menguntungkan baginya bila ada seorang pemuda kekar dan gagah mau membantunya apalagi ia merasa sukat terhadap pemuda bisutuli ini. Maka mulai pada esoknya dari seorang kacung pencuci kuda Hui giyok telah menjadi seorang pemain akrobat kelilingan ia mengikuti si kakek berkelana dari kota ke kota lainnya di seputar wilayah Kang Lam pada siang hari ia memukul gendering, main senjata dan kadangkala bermain beberapa jurus pukulan itu bila malam tiba ia membereskan alat senjata dan tidur bersama kakek itu Musim panas telah tiba, ia mulai kegerahan Lamunannya di masa lalu kini sudah terhapus hingga tak membekas oleh gemblengan yang diterimanya dalam kehidupan yang nyata tapi bila malam menjelang, ketika ia belum tidur kadangkala ia melamun kembali soal dua yang indah melamunkan ilmu silatnya berhasil mencapai puncak kesempurnaan di mana kemampuannya membuat Tambeng terkejut dan mengawinkan puterinya kepadanya kadang dua ia teringat kembali akan lengwat siang cu terbayang kembali potongan tubuhnya yang indah yang pernah dilihatnya dengan jelas tapi pada siang hari tatkala ia menyaksikan sepasang metel besar matu yang jelis seakan dua membawa senyuman itu ia lantas melupakan banyak persoalan mungkin terlampau banyak yang ia lupakan tapi bagaimanapun juga mengenang kembali masa lampau hanya mendatangkan kesedihan baginya lalu apa gunanya mengenang kembali kejadian sudah lalu kakek itu dia memberi nama buat dirinya sendiri sebagai hoatu, golok kembangan, santin sedangkan puterinya Nona bermata besar itu bernama San Kimpeng Nona itu sangat baik terhadap Hui Giok memandangnya sebagai saudara sendiri hal cukup memberikan hiburan batin bagi Hui Giok yang sejak kecil telah kehilangan orang tua apalagi sepasang metesi Nona yang besar itu tiap kali memandang ke arahnya selalu disertai pula dengan senyuman manis makin jauh mereka tinggalkan kota Kang Lam hari itu sampailah mereka di kota Lyong tam hujan turun dengan hebatnya hujan adalah pengalang yang mungkin teratasi bagi mereka yang cari makan dengan menjual permainan akrobat kedua alis hoatu santin tampak berkerijit rapat, sedih malam itu Hui Giok terjaga dari tidurnya ia bermimpi seakan dua tambeng bergolok dan hendak membacoknya tapi tambunki menarik ayahnya dari samping karena merasa ngeri ia terjaga dari tidurnya ia berpaling ternyata santin tak ada di pembaringan perlahan ia pun merangkak turun dari pembaringan yang terdiri dari papan kayu setelah memasang lemtra dan memakai sepatu ia keluar dari kamar yang sempit dan pengap itu untuk mencari angin hujan telah berhenti, malam terasanya aman jarang sekali Hui Giok temui udara sesegar itu ketika tiba di halaman belakang belum nampak juga bayangan santin anak muda ini mulai heran aneh sudah jauh malam, kemana perginya San Lotia demikian ia berpikir ia mencoba menghampiri dinding tembok pendek di depan situ dan memanjat ia mengintip ke sebelah sana tapi apa yang dilihatnya di balik dinding itu hampir saja membuat Hui Giok terjungkal dari atas tembok kiranya di suatu tanah lapang yang tak begitu luas sedang berlangsung pertarungan yang sengit cahaya golok berkilauan memenuhi angkasa Hoa Tsu Santin dengan sebilah golok besar menciptakan selapis cahaya tajam bertarung melawan seorang yang bersenjatakan pedang Song Bun Kiam dan seorang lagi bersenjata poan keantit angin golok itu meneru dengan jurus serangan yang mantap ini menandakan bahwa paling sedikit ia mempunyai kekuatan latihan berpuluh tahun dalam permainan golok itu mana lagi ada tanda pemain akrobat yang tertatih dua hal ini membuat Hui Giok terkesima dan memandangnya dengan terbelalat orang yang menggunakan Song Bun Kiam adalah seorang laki dua kurus sebuah codet panjang tertera nyata di pipi kirinya sementara orang yang menggunakan poan keatit adalah seorang laki dua kecil pendek tapi kekar jurus serangan yang mereka gunakan semuanya gans dan keji arah yang ditujuk pun bagi na dua tubuh yang mematikan jenggot putih Hoa Tsu Santin yang panjang bertebaran di tengah kilatan cahaya golok ia melakukan perlawanan dengan gigih serangan disambut dengan serangan bacokan dihadapi dengan bacokan suatu ketika mendadak si laki dua kecil pendek yang bersenjata poan keatit itu menerjang ke depan senjatanya yang satu menutuki Bun Hoa Tidahi sedang senjata yang lain menutup Jicuan Hiat di bagian dada lalu secepat kilat dia ubah serangannya poan keantik ditarik terus sekaligus mentutup enggorokan lawan cepat tepat dan ganas sekali sanpin tertawa dingin dia bergeser ke samping cahaya goloknya berkelebat pedang song Bun Kia musuh yang sedang menabas dari atas ke bawah tergetar kaki kirinya pura dua menendang menyusul kaki kanan secara berantai juga menendang si laki dua pendek mau tak mau orang ditarik kembali serangannya dan melompat mundur orang sisan, terdengar laki dua jangkung yang bersenjata song Bun Kim itu mengejek selama berpuluh tahun ini rupanya kau tak pernah lupa meyakinkan ilmu golokmu hehehe, tapi kalau hati ini kau orang setia tidak dapat mencincang tubuhmu biarlah selanjutnya nama Hua Yang Samsat tiga malaikat maut dari Hua Yang, dicoret dari dunia persilatan seret, seret, beruntunnya lancarkan beberapa kali tebasan kilat cahaya pedang berkilauan di tengah malam buta itu terasa lebih menyeramkan dalam pada itu si laki dua pendek yang bersenjata poan keantik juga sudah kalap sambil bertempur ia pun berteriak hektometer jelek dua kau toan huntu, golok pemutus nyawa juga terhitung orang ternama di dunia persilatan sungguh tak nyana setelah membunuh orang kau lantas menyembunyikan diri HMM, sekarang jangan harap akan kabur lagi dari tangan kami cepat gantinya wajiko kami yang kau bunuh samping tidak mengucapkan sepatah katapun ilmu goloknok hao utuh ahun itu dimainkan semakin gencar ia hadapi setiap serangan yang dilancarkan oleh siau sing bun setan pembuat selaka, tiaeng dan toh mia samelong setan perenggut nyawa, dekunyam dari hei yang samset itu dengan mantap sekalipun posisinya sekarang kurang menguntungkan serangan balasan makin berkurang tapi untuk sesaat huai yang samset juga tak bisa mengapa duakan dia hui giyok mengintip jalannya pertarungan dengan mendekam di dinding pekarangan sekalipun tak terdengar suara pembicaraan ketiga orang itu namun ia dapat menebak sembilan bagian dari duduknya perkara tampaknya ada orang yang datang mencari balas atas diri San Lothia di masa lalu San Lothia juga seorang jago kenamaan untuk menghindarkan diri dari kejaran musuh maka ia menjual akrobat untuk menyembunyikan asal usulnya tapi malam ini agaknya rahasianya ketawan juga oleh musuh diam dua dia menghela nafas pikirnya sayang aku sama sekali tak becus sehingga tak dapat membantu malahan sama sekali aku tak tahu sejak kapan mereka jetting dan care bagaimana mereka mulai bertarung aku memang terlalu goblok apalagi sekarang aku seorang cacat hatinya makin pedih ketika ia menengadah kebetulan dilihatnya ada beberapa titik cahaya tajam secepat kilat sedang menyambar ketubuh kedua orang yang sedang bertarung melawan San Lothia dia mengerti kerlipan cahaya tajam itu adalah senjata rahasia dia lantas berpaling kesana dilihatnya Sang Kim Peng dengan golok terhunus telah berdiri di tepian Arna dia yang melancarkan serangan senjata rahasia itu untung Siaw Song Bun dan Tong Mia Sam Keng cukup tangkas cepat mereka memutar senjatanya untuk merontokkan biji teratai besi yang menyerang mereka lalu dengan gusar membentak kunyuk siapa yang menyergap to ayamu belum habis ucapannya tahu dua sang kimpeng dengan gerakan senteng burung layang dua menerjang tiba ia menggunakan golok tipis sempit namanya Lui Yap Chu atau Golok Daun Liu cahaya golok berkilau dengan jurus Hong Hoa Sin Leong harimau angin naga siluman dia tusuk nggorokan orang lalu menebas pula kaki musuhnya jurus serangan yang dipakai juga Ngo Hoa Uto An Hun Chu namun tidak sekuat ayahnya hehehe muncul juga akhirnya si bini kecil jengek Siaw Song Bun pedangnya segera bekerja seret, seret beruntun dua kali ia menusuk tubuh sang kimpeng peluh dingin membasai badan Hoi Giok tak disangkanya sang kimpeng juga memiliki kufu sebagus itu ia makin sedih makin kecewa dengan ketidak becusan dirinya dengan terjadinya pertarungan ini kawanan anjing yang berada di dusun kecil yang tam ini lantas menggonggong ramai Siaw Song Bun mulai keder bentaknya loh samperketat seranganmu yang lebih cepat bereskan kedua bangsat ini toh miyasa melong mendengus ia putar poan koan pitnya dan menerjang maju terus menutup lambung sampin memang berbahaya sekali senjata pendek begitu seperti kata orang satu inci lebih pendek, satu ini lebih berbahaya selain itu senjata yang pendek juga lebih cepat gerakannya toh miyasa melong tersohor di kalangan bandit di daerah utara kung funnya memainkan poan koan pit memang cukup lihai seketika itu juga sampin yang kuat terdesak dua langkah ke belakang belasan jurus berlalu pula permainan poan koan pit toh miyasa melong mulai mengendur bersebaliknya permainan golok san pin kian lama kian cepat dalam waktu singkat ia berbalik di atas angin di sebelah lain san kim peng dengan golok liu yap chu ternyata tak sanggup melawan ilmu pedang siow song bun sinar goloknya boleh dibilang sudah terbungkus di tengah pedang siow song bun yang gesit dan lincah hui giyok memang tak becus dalam ilmu silat tapi sedikitnya ia masih bisa berpikir diam dua ia lagi gelisah pikirnya tampaknya pertarungan ini sulut menentukan siapa menang dalam waktu singkat bagaimana jadinya andai kata sampai-sampai mengejutkan orang lain ia tidak tahu bahwa saat ini juga sudah banyak orang yang terkejut oleh kejadian itu cuma mereka tak ada yang berani ikut campur urusan itu kebanyakan orang lebih suka bersembunyi di kamarnya masing dua daripada mencari perkara santin sudah lama berkelana di dunia persilatan tak sedikit badai dan ombak besar yang dialaminya selama ini sekilas melirik saja lantas tahu bahwa gelagat puterinya tidak menguntungkan mendadak ia menyurut mundur lalu menerjang maju pula inilah gerakan cimpun lian hoan tohtia tiga jurus berantai merenggut nyawa dari nggo hao utuhan huncu yang lihai seketika tubuh toh miyasa melong terbungkus di tengah cahaya goloknya toh miyasa melong terkesiap cepat poan koan pitnya menangkis ia patahkan dua jurus serangan santin yang lihai tapi ia tidak tahu maswi ada jurus ketiga santin tertawa dingin mendadak cahaya goloknya melingkar ketika poan koan pit tangan kanan toh miyasa melong menangkis dan tangan kirinya baru bergerak kaki santin mendadak menendang dan telap mengenai pergelangan tangannya kontan poan koan pit kiri terlepas dan mencelat dengan kaget orang itu bergeser ke samping akan tetapi santin tak memberi kesempatan padanya untuk berganti napas cahaya golok berkelebat ia terus cacar bagian kiri musuh yang lemah keruan toh miyasa melong kelabakan baru sempat menangkis dua kali serangan santin ia menjerit karena terluka bahwa kirinya terbacok saking kesakitan sampai poan koat pit yang berada di tangan kanan pun terlepas santin memang berniat menghabisi bandit dari wilayah kengpak ini segera ia menubruk maju dan menambahi satu bacokan lagi toh miyasa meleng kesakitan keringat dingin membasai sekujur tubuh namun ia tak lupa untuk melarikan diri mendadak ia menjatuhkan diri ke atas tanah lalu menggelinding ke samping dengan jurus keledai malas menggelinding memalukan jurus ini tapi yang penting jiwa selamat dulu nyatanya ia memang terhindar dari kematian orang si san siau hang bun segera membentak kalau memang tangkas jangan mengancam yang sudah menggeletak hayo hadapi saja aku segera ia bermaksud menolong rekannya namun golok san kimpeng menempel terus di sekitar tubuhnya hatinya makin gelisah permainan pedang pun ikut jadi kacau sementara ia mesti berusaha melepaskan diri tiba dua terdengar jeritan ngeri taulah di atas miyasa melong pasti mampus di tangan musuh baru saja terlintas pikiran tersebut tiba dua samping melayang tiba pengji mudur teriak samping cekoki dia dengan senjata rahasia pertahanan siau song bun semakin kacau apalagi hatinya panik hanya sekejap saja bahu dan pinggangnya sudah termakan oleh dua biji teratai besi ketika itu dia sedang menyerang dengan jurus siau i ching hong angin meniup hujan rintik baru setengah jalan rasa sakit membuatnya tak sanggup melanjutkan serangannya pandangannya jadi kabur dan kaki kiri tau dua kena bacokan pula san pin tau bacokan yang kuat tadi cukup mengirim musuh ke akhirat maka sambil menggosok darah di goloknya itu pada sol sepatunya ia berbisik cepat jemput semua teratai besi yang berserakan di tanah itu mumpung hari belum terang kita harus segera tinggalkan tempat ini san kim peng menghiakan ia memasang obor dan memunguti kembali teratai besi yang berserakan itu hanya benda itulah yang dapat menunjukkan identitas mereka yang sebenarnya dengan wajah berseri dan rasa gembira hui giok melompat turun dari dinding pendek itu san pin hanya memandangnya sambil tertawa sama sekali tidak terlihat ketidakpuasan hatinya lantaran rahasianya ketahuan sudah tentu ii disebabkan ia sudah memandang anak muda itu sebagai orang sendiri sekembalinya ke dalam kamar san pin segera membenahi barangnya hui giok tau mereka akan berangkat maka ia pun mengikat semua alat senjat yang berserakan di dalam ruangan selama mereka bekerja san pin tidak menyinggung peristiwa tadi meski hati hui giok ingin tahu tapi tak berani bertanya cuma terkadang dia melirik ke arah sang kim peng barang bawaan mereka tidak terlalu merepotkan hanya sebentar saja semuanya sudah selesai dibenahi tiap kali mereka meringkasi barang dua bawaannya setiap kali hui giok merasa gembira sebab mereka akan berangkat lagi ke lingkungan hidup yang baru baginya penghidupan yang begini memang mendatangkan kegembiraan yang disukai anak muda tidak terkecuali pula keadaan hui giok sekarang ia pun mempunyai perasaan seperti itu maka kegembiraannya sekarang jauh lebih besar daripada hari dua biasa karena baru saja ia telah menyaksikan sesuatu yang belum pernah dialaminya san kim peng membereskan barang duanya dengan kepala tertunduk tiba dua ia menemukan kedua jilid kitab kemal milik hui giok itu tanpa memperhatikannya ia lemparkan kitab itu ke depan hui giok anak muda itu pun menyisipkan kitab tersebut sekenanya di antara ikhtan alat senjata tengah malam itu juga mereka melanjutkan perjalanan ketika fajar baru menyingsing mereka sudah berada di kaki sebuah bukit kecil pepohonan menghijau permai mengelilingi bukit itu tempat ini merupakan jalan lintas antara kota Kangleng dan kota Tinkeng karena itulah boleh dikatakan sepanjang tahun orang yang berlalu lintas cukup ramai maka di kaki bukit ini banyak terdapat warung makan dan gardo minum yang tersebar di seputar tanah perbukitan ini saking banyaknya saingan orang yang membuka usaha di situ membuat tempat ini seakan dua tumbuh menjadi kota kecil hari masing sangat pagi tapi warung dua makan itu telah membuka pintu Sanpin melirik sekejap ke arah hui giok yang sudah terengah dua karena kehabisan tenaga ia pun masuk ke sebuah warung ini untuk melepaskan lelahnya empat penjuru warung itu dikelilingi pagar bambo oh, mangkuk nasi tersebut dari anyaman kulit bambu halus meja kursi juga terbuat dari bambu tampaknya nyaman dan tenang lagi bersih hui giok berduduk melepaskan lelah dan diam dua senang pula pada tempat ini pelayan menghidangkan makanan berupa mikuah yang masih panas dan makanan sebangsa bakpao hui giok serta sang kimpeng mendaharnya dengan nikmat hanya santin seorang yang tak bernah sumakan dalam warung kecuali mereka bertiga tiada nampak tamu lain pada saat itulah tiba dua dari jalanan depan sana debu mengepul tebal munculnya dua ekor kuda dan mendadak berhenti di depan warung begitu melompat turn dari kudanya orang itu lantas berteriak hei, pemilik warung cepat sajikan beberapa mangkuk mie selesai cuan dua bersantap akan melanjutkan perjalanan orang yang berbicara itu bertubuh jangkung kurus seperti orang sakit, matanya cekung ke dalam tulang alisnya tinggi menongo selain daripada itu tayang hiatnya, pelipis, juga menonjol jelaslah orang itu seorang jagoan bertenaga dalam tinggi rekannya berperawakan kebalikannya orang itu gemuk pendek ketika berjalan masuk ke dalam langkahnya menggetarkan ruangan pinggangnya bergantung sebuah kantung kulit yang besar ini menunjukkan kalau dia seorang ahli memidik senjata rahasia tentu saja kedua orang itu adalah orang dunia persilatan setelah masuk ke dalam ruangan dengan sorot metu yang tajam mereka lantas mengawasi sampin cepat sampin tundukan kepalanya dan pura dua asik makan mie seperti tidak ingin mencari gara dua dengan orang perjalanan itu kebetulan Hoi Giok juga berpaling memperhatikan kedua pendatang itu ketika dirasakan sinar metu mereka bagaikan beraliran listrik cepat ia pun tundukan kepala dan tak berani memandangnya dalam gugupnya tanpa sengaja sekutnya menyentuh tumpukan senjata yang disandarkan di tepi meja tumpukan senjata itu roboh dan menimbulkan suara keras sewaktu mengikat senjata tadi anak muda itu tidak mengikatnya dengan baik maklum dalam keadaan terburu dua dan panik sekarang ikatan senjata roboh ke tanah seketika isinya berantakan dua jilid kitab kemal bersampul hitam itu ikut terlempar ke lantai dengan senjata tersebut sorot metu kedua orang laki itu kebetulan memandang kitab kemal yang jatuh air muka seperti berubah mendadak mereka saling pandang sekejap lantas memandang pula ke arah sampin yang sedang makan mie sambil tundukan kepala dan sang kimpeng yang bangkit dan siap membantu membereskan senjata yang tercerai berai itu akhirnya sinar mati mereka berganti pada tubuh Widiyok yang sedang jongkok dan sibuk mengumpulkan senjata itu tentu saja Widiyok tak tahu metu orang yang tajam sedang mengawasinya selagi ia menyesal kecerobohannya sendiri tiba-dua ada seorang ikut jongkok di sebelahnya dan bantu mengambilkan sebatang tombak yang mencelat agak jauh ia tersenyum dengan rasa terima kasih ketika menengadah dikenalinya orang yang bantu mengambilkan tombak itu tak lain adalah orang yang gemuk yang baru datang tadi dilihatnya senyuman manis menghiasi ujung bibir si gemuk tubuhnya yang gula gemuk bagaikan bola itu sedang berjongkok dan waktu itu hendak memungut kedua jilid kitab bersampul hitam itu tapi kitab itu lebih dekat dengan Widiyok sebelum laki dua gemuk itu mengambilnya anak muda itu sudah memungutnya lebih dahulu malahan sambil tersenyum ia tetap wajah lelaki gemuk itu dan merasa simpatik dengan orang ini maklum tidak banyak manusia di dunia yang bersikap ramah terhadap dirinya dilihatnya daging di pipi si gemuk berkerut sekali bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu tentu saja Widiyok tidak mendengar apa yang diucapkan orang itu tapi San Kimpeng dapat mendengarnya dengan jelas laki dua gemuk itu berkata engkau cilik bolehkah kitab itu kupinjam sebentar Widiyok tidak mendengar dengan sendirinya tidak menjawab dia hanya menatap orang dengan metel, terbelalak dan senyum di kulung San Kimpeng menanggapi ucapan si gemuk tadi percuma kau bicara dengan dia dia bisu dan tuli apa yang kau katakan takkan terdengar olehnya laki dua gemuk itu berdiri dengan keheranan biji matanya berputar terkilas senyuman aneh pada wajahnya kemudian ia menuding kedua jilid kitab tadi katanya kepada San Kimpeng nona cilik apakah kedua jilid kitab ini dijual atau tidak tidak, kitab itu tidak dijual sahut San Kimpeng dengan kurang senang jika anda ingin membaca, belilah di toko buku laki dua gemuk tadi terbahak dua kelihatan sikapnya yang gembira seperti orang yang mendadak menemukan harta karun yang tak ternilai harganya ia melirik sekejap ke arah rekannya si laki yang jangkung yang sejak tadi hanya diam saja itu lalu bertanya lagi nona manis ku tahu kau tidak berjualan buku tapi kedua kitab itu sangat menarik seketika timbul keinginanku untuk membelinya umpama delapan tahil atau sepuluh cil tidak menjadi persoalan bagiku sekali ini San Kimpeng menjadi terkejut maklumlah uang sebesar itu untuk ukuran zaman ini adalah jumlah yang amat besar beberapa bulan San Kimpeng dan ayahnya bekerja giat membanting tulang belum pernah mereka dapat mengumpulkan uang sejumlah itu tentu saja ia tercengang ia hampir tidak percaya ada orang berani menawar kedua jilid kitab rongsokan itu dengan sebesar itu dengan hati terkejut dan sangsi ia menatap si gemuk beberapa kejap demikian San Lotia yang sedang makan dengan kepala tertunduk lagi merasa heran ia sendiri dahulu juga seorang tokoh kangung maka begitu kedua orang jangkung dan gemuk itu muncul segera ia mengenali mereka kiranya laki dua gemuk itu adalah jagoan ternama di dunia perselatan namanya Tupi Jin Him manusia beruang bertangan banyak K.H.U.H.Wai Jing sedangkan laki dua jangkung yang kurus dan bermuka putih adalah Kim Bin Wito Wito bermuka emas seorang bandi tulung yang selamanya melakukan operasinya seorang diri karena itu apa yang diherankan San Lotia bukanlah yang seperti yang diherankan putrinya ia merasa tidak mengerti mengapa kedua manusia buas yang terkenal di dunia perselatan itu mau membeli kitab kumal dari seorang nona cilik dengan sikap yang begitu sopan dan ramah sekali kitab kumal apakah kedua jilid buku kumal tersebut? maklumlah hakikatnya mereka tidak menaruh perhatian kepada nilai kedua kitab buku itu memang siapa sudi memperhatikan kedua jilid kitab kumal itu yang dimiliki seorang bocah cacat pencuci kuda? mereka tidak tahu bahwa kedua kitab kumal itu sebenarnya adalah kitab pusaka yang diidamkan setiap orang perselatan lantaran kitab tersebut dunia perselatan pernah kacau dan dilanda badai pertumpahan darah yang mengerikan lantaran kitab itu pula jian jiu suseng sampai berselisih paham dengan lenguat siam cu mengakibatkan perempuan yang bernama A Ye Ching sangat menderita dan nyaris kehilangan jiwanya karena pusaka ini kitab apakah itu? kitab tersebut tak lain adalah kitab peninggalan Herian Koyan burung wale tunggal dari ujung langit yang namanya amat termaskur di masa yang lalu hampir semua boleh dibilang semua kepandainya yang tak terukur dalam kitab itu termuat memang tajam pengelihatan Tupo Jin Him dan Kim Bin Witu hanya sekilas pandang saja mereka lantas mengenali kitab yang sangat mirip dengan kitab pusaka Herian Pikip itu berada di tangan seorang bocah akrobat yang jorok dalam kagetnya mereka pun agak tercengang dan juga agak curiga sebab itulah Tupo Jin Him sengaja berjongkok dan pura dua membantu mengumpulkan senjata yang tercecer ini dia ingin membuktikan dahulu apakah kedua kitab itu benar dua kitab pusaka seperti yang mereka duga kendatipun akhirnya kitab itu gagal ia periksa karena keburu dipungut oleh Hui Giok namun ketika tersebut jatuh ke lantai tadi, halam buku itu sempat tersingkap sedikit sekilas ia sempat melihat jelas bahwa isi kitab itu memang berupa beberapa lukisan orang yang semedi walaupun begitu si gemuk tidak berani merebutnya ida sang si mana mungkin kitab pusaka begitu berada di tangan seorang bocah yang berilmu silat biasa dua saja sekalipun bocah itu berilmu silat biasa setelah mendapatkan kitab pusaka itu tentu kungfunya tak akan biasa lagi analisanya ini memang masuk di akal tak heran kalau lelaki gemuk bagaikan babi dan licin bagaikan rase itu tak berani sembarangan bertindak ia coba memancing dengan kata dua mani setelah sang kimpeng memberi jawabannya senyum pura dua semula menghiasi bibir wajahnya kini berubah menjadi senyum yang sungguhan ia merogoh sakunya dan keluarkan uang perak sekeping uang perak yang beratnya mencapai 10 sel samblu mengiming iming ia berkata pula dengan tersenyum aku paling gemar mengumpulkan kitab yang bersampu lindah jual saja kitab itu kepadaku dan uang ini akan segera menjadi milikmu sambil berkata ia memberi tanda kepada hui giyok anak muda itu menengada seperti sang kimpeng matanya terbelalak besar memandang kepingan uang perak yang tidak sedikit jumlahnya itu senyum yang menghiasi bibir si gemuk makin lebar ia tahu sebentar lagi kitab yang menjadi idaman umat dunia perselatan akan menjadi miliknya tak sampai 3 tahun lagi nama besar khu hawaijin akan tambah tersohor di dunia kangong tipinya yang gemuk main berbunga tak terkirakan rasa girangnya saat itu hui giyok masih berjongkok sementara sang kimpeng telah berpaling ke arah ayahnya maksudnya minta pendapat ayahnya apakah mereka menjual atau tidak kedua kitab kemal itu kepada laki dua gemuk yang sinting itu san lotia tidak menjawab dia masih tertunduk sambil termenung ia sedang putar otak dan berusaha mencari akal untuk mengatasi kejadian luar biasa ini sebagai orang jagoan kawakan yang sudah lama berkelana di dunia perselatan sedikit banyak ia dapat menduga bahwa kedua kitab milik bocah kacat itu pasti bukan kitab sembarangan tapi sayang lantaran ia harus menghindari kejaran musuh dan sekian tahun harus mengasingkan diri banyak kejadian di dunia perselatan yang tidak diketahui olehnya tentu saja ia tak menduga kedua kitab kemal yang akan dibeli oleh laki gemuk ini tak lain adalah kitab pusaka herian pikip sekarang ia yakin kedua kitab itu pasti bukan sembarangan tentu saja ia tak ingin kitab ini dibeli Tse Pijin Kim dengan harga 10 tahil perak cuma ia tak tahu kera bagaimana harus menolak tawaran ini sebab ia tahu betapa keji dan jahatnya kedua orang itu bila marah mereka tidak segan membunuh orang san lotia menyadari sampai dimanakah taraf kepandayan sendiri bagaimanapun ia bukan tandingan kedua orang itu sementara otaknya pekerja mencari akal di pihak lain Tse Pijin Kim sedang menatap Sang Kim Peng ia sudah mempunyai pula perhitungan sendiri ia telah memutuskan bila nona itu mengangguk maka dengan segala senang hati 10 tahil perak itu akan diberikannya tapi kalau nona itu menggeleng tanpa sungkan lagi akan merampas kitab tersebut dengan kekerasan belum lagi Sang Kim Peng memberikan keputusan Kim Bin Witsu Yap Chihui yang sejak tadi hanya membungkam itu mendadak berkata dengan nada dingin nona cilik kalau kitab itu kau jual kepada ku akan ku bayar 100 cil perak air muka Tse Pijin Kim seketika berubah hebat muka yang memang buruk kini tambah buruk tapi ia masih tertawa tentu saja tertawa yang dipaksakan atau menyengiru jarnya Yap toh aku, buat apa kau berbuat begitu? kau beli atau aku yang beli toh sama saja tiada kelihatan sesuatu perasaan pada wajah Kim Bin Witsu hambar ia tertawa dingin dan berkata dengan angkuh kalau kau boleh membelinya, mengapa aku tak boleh? air muka Tse Pijin Him berubah hebat bagus, bagus, mendadak ia berpaling dengan mendongkol ia berkata kepada Sang Kim Peng nona cilik berikan kitab itu kepadaku ku bayar dengan 200 tahil perak sambil merogoh keluar setumpuk lembaran kertas ia lolos satu lembar dan dikebaskannya di hadapan nona itu sambil berkata kerasu huang kertas ini berasal dari Guanju dapat kau tunaikan dimanapun juga di seluruh negeri ini pada waktu itu kedua orang yang biasa bekerja sama dalam melakukan kejahatan sekarang sama ngotot ingin memiliki kitab pusaka itu malahan sebelum kitab itu didapatkan mereka sudah ribut sekali tapi justru karena itu, mereka sama dua tak berani merampas kitab tersebut secara gegabah sebab salah dua nyawa mereka yang menjadi taruhannya Sang Kim Peng tambah bingung oleh kejadian ini si pelayan yang berdiri di samping dengan baki di tangan juga melengong oleh peristiwa ini diam dua ia menyesal coba kalau dia yang memiliki kitab itu tidak perlu 10 tel perak 1 tahil saja akan segera dilepaskan wah 200 tel perak uang kertas Bang Guanju nona, nona, lekas kau jual saja kitab kumalmu itu serunya tak tahan lalu ia berpaling ke arah San Pin katanya pula dengan rasa kagum Lotia 200 tel perak bukan jumlah yang sedikit dengan mendongkol Kim Bin itu melototnya pelayan itu jadi ketakutan sehingga kata dua selanjutnya tak berani diucapkan lagi akhirnya San Lotia berdehem pelahan ia bangkit kemudian bertanya kedua kitab itu milik bocah itu kami tak berhak ambil keputusan baginya padahal kalian berduapun tak perlu membuang uang sebanyak itu hanya untuk membeli tiba cepi jin hem bergelak tertawa sambil menuding San Lotia ia berseru ai bukankah kau ini goho utoan buncusan pin seng mungkin mataku sudah lamur hampir saja aku kho huai jin tidak mengenali lagi akan dirimu hahaha sungguh tak disangka sungguh tak kusangka kembali ia terbahak dua lalu menyambung karena ada dirimu urusan menjadi mudah untuk diselesaikan aku kho huai jin jelek dua juga sobat lamamu selama inipun kita tak ada ganjalan apa dua kalau samset ngerupah tiga malaikat maut dan lima lalim dahulu pernah menjadi wasit bagimu dan sekarang hahaha ku harap kasudi memberi muka padaku air muka San Lotia berubah hebat ia tahu asal usulnya telah diketahui orang tak mungkin lak baginya untuk berlagak pilon untuk sesaat ia jadi tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun kim bin we itu tak tinggal diam tiba dua diam maju ke depan katanya dengan dingin urusan jual beli tidak boleh disangkut pautkan dengan hubungan pribadi sobat San tentunya kau pun cukup kenal wataku ini sekarang aku menawar lima ratus tel perak untuk membeli kitab itu soal seng ketamu dengan samset ngerupah boleh serahkan saja kepadaku aku yap cihui tanggung urusan pasti beres nah sekarang lekas jawab kedua kitab itu akan kau jual kepada siapa panas hati cilpijin him andai kata tak ada ia yakin kitab itu sudah menjadi miliknya segera tangan kanannya siap merogoh senjata rahasia jadi dalam karung kulit ia pun mengejek orang siap jelek dua orang si kahu masih memandang kau sebagai sahabat kenapa kau tak tahu diri dan tak kenal arti persaudaraan hehehe mungkin orang lain dijual kepada ilmu pukulan kim kong cialmu tapi orang si kahu tak nanti takut kepadamu kim bin we itu mendelik ditatapnya kahu hawaijin tanpa berkedip sahutnya dengan keras bagus kau sendiri yang berkata begitu jangan salahkan aku bertindak keji lebih dulu padamu baiklah sekarang apa kehendakmu ia melirik sekejap ke arah sampin yang lengkapnya bernama sampin seng lalu menambah dengan geram nah mau jual atau tidak terserah kau mau kepada siapapun terserah kepadamu tapi kau harus menjawab secepatnya kalau tidak HMM bukan saja uang tak dapat kau terima nyawa pun akan melayang kalau sudah begitu jangankah salahkan aku kelewat kejam baru selesai ia berucap tiba dua bergema suara tertawa dingin seorang menyusul orang itu pun berkata dengan suaranya yang dingin menyeramkan kitab itu tidak dijual kepada siapapun lekas kalian enyah dari sini semua orang terkejut terutama Tse Pijinhem dan Kim Bin itu seketika air muka mereka berubah hebat dengan kecepatan paling tinggi mereka putar badan satu ke kiri dan satu ke kanan serentak mereka melayang pergi sejauh beberapa tombak dari tempat semula habis itu barulah mereka melihat jelas seorang sastrawan kurus setengah umur berjubah panjang berwarna abu dua keperakduaan senyuman sinis tersungging di ujung bibirnya dan berdiri tepat mereka berada tadi perlu diketahui jalan di luar warung hanya satu di luar warung pun tanah kosong selayang pandang orang memandang hingga jauh sekalipun begitu tak seorang yang tahu sejak kapan pelajar setengah umur berjubah keperakduaan itu datang kemari lebih dua tak tahu dari manakah dia muncul padahal mereka semua adalah jago dua silat kawakan yang berilmu tinggi di antara sekian orang yang hadir di warung itu Hui Giok paling terkejut melihat kemunculan orang itu sepanjang kejadian itu berlangsung dia hanya berjongkok sambil memegangi kedua jilid bukunya tentu saja ia tidak mendengar sama sekali apa yang dibicarakan orang dua itu tapi ia dapat menebak inti pembicaraan orang dua itu menyangkut kitab yang berada dalam genggamannya ini kitab yang tak pernah diperhatikannya selama ini berbagai peristiwa yang dialaminya menggerakkan pikirannya mau tak mau ia berpikir kedua jilid kitab ini ku dapatkan di dalam buntalan milik Paman Leng adalah ilmu silat Paman Leng tak terkira lihainya sekarang kedua orang itu menaruh perhatian atas kitab ini jangan dua kitab ini tersimpan sesuatu rahasia kenapa sejak dulu tak pernah ku baca kitab ini perlu diketahui pada dasarnya Hui Giok adalah pemuda yang cerdas sayangnya Hui Giok sejak dahulu ia tak dapat memusatkan pikirannya ia harus berjuang demi kehidupannya boleh dibilang tak sempat baginya untuk berpikir sampai ke situ tapi sekarang begitu perasaannya tersentuh ia dapat berpikir lebih cermat dan ternyata apa yang diduganya itu memang benar selagi jantungnya berdebar karena berhasil menemukan rahasia besar ini tiba dua dilihatnya sepasang sepatu terbuat dari kain yang tak asing lagi baginya muncul di depan mata beberapa berselang sepatu ini pernah ditemuinya satu kali kenangan lama pun terlintas dalam benaknya teringat olehnya ketika malam dua ia meringkuk di belakang pembaringan dalam keadaan tertutup di rumah penginapan waktu itu sepatu kain yang indah ini pernah dilihatnya tanpa terasa ia menengadah dan melirik ke atas orang itu mengenakan jubah abu dua keperakan jenggut pendek menghiasi jenggutnya bertampang gagah dan angkuh terutama senyum sinisnya itu cukup menggigilkan orang dia masih ingat orang inilah yang pernah mebebaskan diadari tutukan paman leng di hotel itu ia coba alihkan pandangan ke sekitar ruangan itu ia lihat wajah semua orang sama menampilkan rasa kejut dan takut tanpa terasa otaknya bekerja pula memikirkan dirinya sendiri sorot metu san pin san kim peng kim bin wito dan su pi jin hem semuanya tertuju ke arah pelajar setengah umur berjubah parak itu dengan perasaan di jori tapi orang itu sama sekali tidak menunjukkan perasaan apa dua sinar matanya malahan memandang langit warung itu dengan dingin kemunculan tiba dua orang ini telah mengejutkan semua orang yang berada di situ terutama ginkang atau ilmu meringankan tubuhnya yang ajaib namun jelek dua kim bin wito serta su pin jin hem juga terhitung jago dua persilatan yang punya nama tentu saja mereka tak mau kabur digertak begitu saja apalagi daya tarik kedua jilid kitab itu seakan bagaikan besi semrani yang melehkan hati mereka seolah dua daging empuk yang telah berada di depan mulut takkan dilepaskan dengan begitu saja sekalipun beradu jiwa juga akan mereka lakukan tu pin jin hem lantas tertawa tertawa dengan sangat dipaksakan lalu menegur sobat dari manakah kau agaknya sastrawan berbaju perak itu tidak suka bicara belum habis pertanyaan itu dilontarkan ia telah menyela dengan menghardik kunyuk mau enyah dari sini atau tidak sobat jangan temberang kau bentak kim bin wito dengan geram apa yang kau andalkan sehingga kau berani bicara takabur di depan kim bin wito tu pin jin hem tak mau unjuk kelemahan di depan orang dengan mata melotot ia pun membentak mereka menjual barang dan kami membelinya kenapa kau ikut campur urusan kami sastrawan berjubah para iut tidak berbicara lagi tiba dua ia menengadah dan tertawa nyaring panjang suaranya nyaring tinggi melengking menggema di angkasa demi mendengar suara tertawa itu tu pijin hem terkesiap ia memang bisa lihat gelagat dari gelag tertawa orang yang begitu nyaring sadarlah dia betapa tinggi tenaga lewekang orang itu sudah pasti jauh di atas dirinya diam dua ia berkerut alis sinar matanya memancarkan nafsu membunuh tiba dua ia ayunkan kedua tangannya ke depan berpuluh bintang cahaya tajam menyambar ke depan sementara tubuhnya yang gemuk itu secepat kilat menerjang ke arah widiyok yang sedang berjongkok itu san pin seng dan san kim peng sama berseru kaget gemerdep sinar matuk kim bin wito tiba dua ia menerjang ke arah tsepijin hem yang hendak merampas kita pusaka herian pit kip belang benturan keras terjadi tsepijin hem bersuara tertahan kiranya ia telah beradu pukulan dua kali dengan kim bin wito tapi nyatanya diakalah satu tingkat daripada kekuatan lawan kontan ia tergetar menjelat jauh ke belakang tenggorokannya terasa anjir dada sesak dan hampir saja muntah darah sadarlah si gemuk bahwa isi perutnya telah terluka parah sejak tsepijin hem melancarkan senjata rahasia sampai kim bin wito membentak dan menyerang semua kejadian samping masih tercengang menyaksikan kedua orang itu beradu kukulan lalu dua sosok bayangan berpisah lagi saat itulah baru dia teringat pada senjata rahasia dilepaskan telpijin hem tadi cepat ia berpaling ke arah sastrawan berjubah perak apa yang dilihatnya adalah sastrawan setengah bayak itu masih berdiri angkuh di tempat semula hujan senjata rahasia yang dilancarkan si gemuk tadi seolah dua lenyap entah kemana sungguh luar biasa dan mengejutkan kedua orang ini tupi him sempat melirik sekejap ke arah musuh setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya sebagai jago kawakan yang berpengalaman sadarlah ia gelagat tidak menguntungkan memang keadaan ini manusia beruang berlengan banyak ini memang serba sulit setelah diketahui orang berjubah perak itu lihainya bukan main sekarang ia berbalik telah bermusuhan dengan Kim Bin Wito tak mungkin rekannya akan membantunya lagi selain itu isi perutnya juga sudah terluka parah dalam gugupnya secepat itu Tse Pijin Heim berhasil mendapatkan satu jalan untuk mengatasi kesulitannya jalan tersebut adalah cepat kabur ia tahu jika tetap berada di sini bukan saja kita pusaka tak didapat malahan mungkin jiwanya bisa melayang di sini sudah sudah berpuluh tahun ia berkecimpung di dunia perselatan banyak juga musuhnya tapi dia masih hidup sampai sekarang dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dia memang pintar melihat gelagat dan dapat mengambil keputusan cepat begitu ingatan ini terlintas tanpa ragu dua lagi ia putar badan terus melayang keluar dengan kecepatan tinggi dia kabur ke semak melukar di belakang rumah bahkan pada saat mau kabur bandit yang sudah lama malang melintang di dunia perselatan tak rela kabur begitu saja baru tubuhnya bergerak secepat kilat berpuluh bintik perak dihamburkan sungguh kekejaman dan kelicikan sesuai dengan namanya yang terkenal ganas di dunia perselatan namun sastrawan jubah perak itu tetap tenang saja sambil tertawa dingin ia bergerak mengitar ke depan bagaikan seekor naga perkasa melingkar di udara yang dilancarkan oleh Tse Pijinhem dalam usahanya melarikan diri lenyap tak berbekas sastrawan jubah perak yang berkepandayan tak terkira itu mengebaskan lengan bajunya ia berpekek tertahan tubuhnya melambung beberapa kaki lagi lebih tinggi dari atas ia terus hantam kepala Kim Bin Wito dalam pada itu Kim Bin Wito yang sombong juga ketakutan setengah mati menyaksikan kelihayan sastrawan jubah perak mukanya pucat dan tubuhnya agak menggigil segera ia hendak meniru Tse Pijinhem dan melarikan diri tapi sempat niatnya terlaksana sui Tanyaring telah berkumandang sesosok bayangan berwarna keperakan dengan membawa tenaga pukulan yang dasyat telah menghantam dari atas di antara deru angin pukulan yang kuat sama sekali ia tak dapat membedakan ke arah manakah serangan itu tertuju selain itu pukulan yang maha dasyat seakan dua menindih tiba dan membuat napasnya jadi sesak orang yang biasanya terkenal sebagai pembunuh keji dan berhati keras ini mulai panik dan ketakutan dia ingin menangkis tapi tak mampu mau kabur juga tak bisa belum lagi ingatan lain terpikir tahu dua pandangannya jadi gelap suatu pukulan yang maha dasyat telak di dadanya santin senggan anak cuma berdiri dengan matel terbelalak dan mulut melongo mereka hanya merasakan bayangan keperakan berkelebat di antara hembusan angin setelah pekek nyaring seorang menjerit kesakitan lalu bayangan terak itu meluncur ke depan mengejar ke arah cepi jin hem melarikan diri ketika mereka berpaling tertampaklah kim bin wito yang sombong dan garang itu sudah terkapar di atas tanah tak perlu diperiksa lagi sampin yakin bandi tulung yang sudah lama malang melintang di dunia perselatan itu pasti sudah mati luar biasa kungfu sastrawan berjubah parak itu kalau tidak menyaksikan dengan mati sendiri mungkin orang tak akan percaya akan kejadian ini go houto an bun cus sampin seng terhitung seorang piawasu yang cekatan sekalipun kungfunya tak seberapa tinggi namun pengalamannya boleh dibilang cukup luas tapi hari ini dia baru merasa matanya benar dua terbuka ia makin sadar bahwa tokoh kosentak terhitung jumlahnya di dunia perselatan ia menghela napas panjang dan lama sekali ia termangu dua pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya akan tetapi tidak sesuatu yang dapat disimpulkannya san kim peng tampak menggigil dengan wajah pucat apalagi pelayan hampir ia tak percaya pada apa yang terjadi di depan matanya ingin berteriak saja tak keluar suaranya di antara mereka santin seng lebih berpengalaman ia tahu tak dapat tinggal terlampau lama di situ di warung minum ini terkapar sesosok mayat sebentar lagi pasti akan lebih banyak tamu yang akan singgah selain itu ia pun teringat kembali hui giyok dan kedua kitab itu yang menyebabkan cepcok kedua perampok itu maka kepada puterinya di alantes berseru pengji bereskan semua barang cepat berangkat pada saat kolong meja kedua kitab yang berada di tangannya telah terbuka mukanya tampak berseri karena kegirangan ketika santin seng memandang sekejap wajahnya taulah jago tua ini bahwa anak muda itu telah mengetahui rahasia kitab tersebut rupanya hui giyok yang bisu dan tuli tidak memperdulikan lagi kejadian yang berlangsung di tempat itu dia terus menerobos ke kolong meja di situ di periksanya kitab itu dengan seksama setelah membaca beberapa halaman taulah anak itu bahwa isi kitab ini tak lain adalah ajaran ilmu silat yang tinggi santin seng berkerut kening ia tahu harus lekas berangkat tapi harus kemana ia tahu tujuan laki dua berbaju perak itu membunuh kedua perampok itu adalah utnuk mendapatkan kedua kitab pusaka itu ditinjau dari kemampuannya tidak sulit baginya untuk membunuh tujuan him dalam sekali gebrakan saja maka sebentar lagi ia pasti akan kembali lagi ke sini untuk merampas kitab itu cepat santin seng rampas kedua buku pusaka itu dari tempat huruf ini terteranya tadi sampul jantungnya berdepak keras nafsu serakahnya seketika timbul ketika masih mengawal barang dulu go ha o to an bun tujuan pernah membinasakan orang kedua dari sam set ngerota suatu gerombolan bandit terkenal di daerah kang lam sejak kejadian itu ia selalu hidup sembunyi dan kabur ke sana kemari untuk menghindari pembalasan dendam musuh ia tak pernah hidup dalam suasana tenteram lagi mirip tikus yang tak berani melihat cahaya terang dan terpaksa hidup menyusup dan menyelinap di tengah kegelapan tapi sekarang dua jilid kitab pusaka itu telah berada di tangannya dengan benda ini ia dapat mengubah nasibnya asalkan isi kitab berhasil ia kuasai maka selanjutnya ia tak perlu takut kepada siapapun juga senyuman tersungging di ujung bibirnya ia tak ragu dua lagi segera ia berkata pengji cepat berangkat ia pegang hui diok dan lari keluar larung tersebut cepat mereka naik ke atas kuda milik sepi jin hem dan kim bin wito yang tertinggal itu lebih dulu ia pecut kuda tunggangan kim peng lalu kuda mereka pun dilarikan dengan cepat tindakan ini sama sekali di luar dugaan hoi giyok waktu itu ia setengah dikempit dan melintang di depan kuda san pin cheng ia menyaksikan san lot ia telah memasukkan kedua jilid kitab pusaka itu ke dalam bajunya dalam dan benci pada diri sendiri mengapa begitu jelek nasibnya sehingga setiap kali harus menyerah dan dipermainkan tanpa bisa melawan sedikitpun sekalipun dia sudah terbiasa dihina tapi kesedihan hatinya sekarang benar tak terperikan langit sudah terang seng surya sudah memancarkan sinarnya tapi masih sedikit orang yang berlalu lalang di jalan raya kedua ekor kuda itu kabur dengan kencangnya dibu mengepul menciptakan gumpalan awan tebal san kimpeng pandai menunggang kuda tapi sekarang ia tak dapat mengendalikan binatang kuda itu kabur dengan cepatnya karena kesakitan pukulan ayahnya tai membuat binatang itu agak liar dan tak terkendalikan beberapa kali nona itu berpaling kebelakang sayang lari kudanya terlampau cepat tiada sesuatu apapun yang terlihat malah hanya risia terguling dari kudanya kedua ekor kuda itu adalah kuda jempolan jenis pilihan sekalipun telah berlarian setian lama sama sekali tak nampak kehabisan tenaga hanya sekejap kemudian sudah jauh meninggalkan tempat tadi kadang dua go houto an buncu sampin berpaling kebelakang ketika dilihat nyata seorang pun yang menyusulnya diam dua ia merasa girang dua kaki dirabahnya kedua jilid kitab dalam sakunya dengan tangan kiri lalu melirik hui giyok yang dikempitnya nafsu serakahnya makin memuncak tiba dua timbul niatnya hak kekatnya ia memelihara hui giyok bukan tiada maksud tertentu sekalipun ada juga sedikit rasa kasihannya tapi yang lebih banyak adalah dia bisa memperoleh seseorang pembantu yang diperas tenaganya tanpa dibayar jadi bukannya dengan maksud baik yang murni maka ketika ingatan jahat terlintas dalam benaknya ia melirik sekejap ke arah sang kimpeng yang sedang kabur di depan itu tangan kanannya terus membuang ke samping sedikit banyak sang kimpeng pun dapat menerka maksud hati seng ayah tapi mimpi pun tak disangkanya ayah akan bertindak sekeji itu dan tak berperi kemanusiaan terhadap pemuda cacat yang hidup sebatang kara diantara derap kaki kuda yang ramai ia mendengar ada benda berat jatuh di belakang cepat ia berpaling untuk mengetahui apa yang terjadi tapi saat itulah suatu pukulan kembali menghajar pantat kudanya karena pukulan yang cukup keras itu kuda yang masih kesakitan akibat pukulan pertama tadi itu segera meringkik panjang dan membedal semakin cepat lagi walau begitu sang kimpeng masih sempat melirik sekejap ke belakang sekilas saya lihat bayangan Hoi Giok telah lenyap dari pangkuan ayahnya bagaimana perasaannya ketika itu sulit dilukiskan kedua ekor kuda itu masih membedal dengan cepatnya seakan dua tidak merasakan kepedihan hati nona itu seolah dua tidak kenal kasehan larinya malah bertambah kencang jalan raya yang lurus ke depan itu agak menikung ujungnya hanya sekejap kedua ekor kuda itu sudah lenyap dibalik tikungan sana matahari seperti hari dua biasa menyinari pepohonan menyoroti jalan raya dan wajah Wigiok yang terkapar di tepi jalan setelah didorong dari atas kuda oleh santin tadi kepalanya menumbuk batu yang berserakan di jalan ia terguling beberapa kali dan akhirnya semaput di tepi jalan di atas rumputan sekarang ia telah sadar kembali cahaya seng surya menyilaukan matanya ia berkedip dan dikucak matanya dengan tangannya ia merasa lemas ruas tulang empat anggota badannya seperti terlepas semua sedikit saja bergerak terasa sakit bukan alang kepalang dia menggeser kepalanya dengan menahan rasa sakit menghindari sinar matahari yang menyilaukan sesaat itu benaknya terasa kosong apapun tak bisa terpikir olehnya apapun tak ingin dipikir olehnya sejak ia mulai tahu urusan sampai detik ini yang dialaminya hampir boleh dibilang hanya kemalangan tapi semua itu tidak menjadikan dia membenci langit dan bumi juga tidak benci kepada orang lain ia hanya benci pada dirinya sendiri ia benci ketidak becusan sendiri mengapa pekerjaan yang dapat dilakukan orang lain tak dialakukan ia menyesal pada kebodohan sendiri terhadap penghinaan siksaan dan ketidakadilan yang dilontarkan orang lain atas dirinya ia menerima dan merasakannya dengan pasrah nasib ia hanya berharap pada suatu ketika akan mengalami perubahan agar orang lain lebih menghargai dirinya denem benci kata semacam itu tak pernah ada dalam kamus dirinya boleh dibilang ia merasa asing dan tak mengerti apa artinya ia sudah merasa puas bila orang lain jangan menganiaya dirinya lagi sedang ia sendiri tak pernah berpikir akan merecoki orang lain apalagi menganiaya dan menghina mereka terima kasih